Terima kasih. Tidak, dia cuma beri di sana mancing biar retribusi ini kepake sebenernya. Tapi masih bisa diamankan tentunya dari purple buff dan kiboy. Satu hit terakhir, tapi tidak mau dilanjuti oleh kiboy. Bermain lebih aman tentunya dari onyki sport dan facehugger. Ini tentunya dari seorang Lilia, gampang banget untuk nge-clear minian. Di area atas, cewek yang akan diharas oleh seorang... Seekor kali ya, kupa. Apa? Wih, kupa itu bisa aja loh orang. Jadi siluman, enggak ada yang tahu. Oke, sanggupin kau mengecek posisi keberadaan dan masih didapatkan oleh seorang kiboy. Menjaga pergerakan di arah orange buff dan tapi kita boleh lihat di sana. Nampaknya kiboy melakukan risetisasi. Dan apakah dari Pak Wittonnya berhasil mendapatkan orange buff dan demikian dari seorang kabuki? Kayaknya enggak deh. Oh enggak, enggak. Dia mau memilih untuk riset, dipanggil, ada panggilan. Tapi lihat di depan sana, high is coming. Kabuki belum punya kacrot, udah boleh digigit burungnya, sakit. Aduh, tapi di depan sana nampaknya mereka harus kehilangan orange buff yang dimiliki dari tim Onyki Sport. Iya, dan enggak mau maksa kontes ini ya, Ji ya? Enggak mau, mereka enggak mau kontes kabuki. Wih, kabelnya mirip Omoawa kalau lagi main Fanny. Wah, lihat ya. Ngeri banget sih, tapi dengan mendapatkan orange buff dari Onyki Sport ini, Aura Fire mereka sudah lead out sejauh. Kita lihat sekarang. Dan ini bakal mengurangi power dari set fit lens juga dengan Pak Wittonnya. Lihat, levelnya bakal ketinggal jauh dibandingkan dengan Fanny. Oke, tapi lihat di depan sana permainan dari tim Onyki Sport. Dari seorang cewek, sudah enggak ada satu buah flicker lagi. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Dan high melakukannya. Ini dia, F.C. bongkar turet sejahtera. Plating yang cukup cepat membuat permainan dari tim Onyki Sport. Mereka kualan ditarik begitu saja cewek tertangkap. Lomar King's Call. F.C. bongkar lebih depan sana. Lihat, distraction yang dilakukan. Dan high dengan kupanya berasa mendapatkan turet dengan cepat. Iya, setiap menit yang kedua sudah mengamankan satu turet pertama. Sementara si fit lens seperti bangkau berfokus terlebih dahulu untuk mengamankan objektif purple buff-nya. Sebelum nanti ada rotasi yang lebih agresif dari Kabukit tentunya. Onyki Sport mereka benar-benar lebih main sabar. Mungkin ini kasih space juga ke arah suns. Dan juga ke arah cewek untuk dapetin item-itemnya. Wow, Vesager. Dia sudah tidak punya black choose. Dia langsung saja menggunakan satu buah flickernya ke arah belakang. Berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi si fit lens di depan sana. Mereka harus sabar untuk membuka satu buah turtle. Turtle sebo ke arah depan. Kenapa? Karena kalau mereka maksa fight di dalam pit turtle. Ini yang menjadi keuntungan untuk seorang Fanny. Kabuki is coming. Lihat, menuju ke arah seorang tim Aura. Dibuka King's Call-nya. First bot telah didapatkan. Kiboy berangkat di guys depan. Tapi bahkan Moons kali ini tidak bisa terhentikan pergerakan. Dia berhasil melakukan satu buah point sama. Tapi lihat retribusi non-point. Kabuki again. Berhasil mengamankan turtle. Kerugian kali ini bisa ditangan dari tim Aura. Tapi Kabuki memberikan sedikit hadiah. Dengan namanya turtle yang didapatkan dari tim Aura. Iya, dua hilang fluffy. Hilang high yang ditaruhi dengan divine judgment tentunya. Itu tidak bisa lari dari orang Kiboy kok. Sudah jelas divine judgment ketika ready. Onyx Esports harus bisa memaksimalkan juga skill tersebut ya. Dan memang masih bisa dibayarkan. Tapi terlalu licin untuk tim dari Aura Vian. Mereka punya Fanny. Mereka punya hero yang bisa mencegah pemain-pemain Onyx juga untuk kabur. King's Call yang dibuka tadi diberada tepat di tiga pemain Onyx Esports. Wah, itu gang sempit adalah jalan ninja-ku. Itu tempat fight yang jelek banget buat Onyx Esports. Karena King's Call-nya pengawal dari Vince Esports muncul semua. Itu tornado strike juga bisa connect semua. Tapi kali ini Lens Vestager. Lihat, tertangkap ceweknya. Tidak dikommit. Kan yang ingin dia lakukan adalah objektif gaming. Lihat cewek, gak bisa, gak boleh pulang. Mau jadi goe dan dekriklop. Meledakan seorang cewek. Vestager akan menjadi korban juga. Tapi nampaknya kerugian masih di tangan dari tim Onyx. Karena apa? Karena lihat tuh ratenya, Opung dan juga Momo-chan. Mereka benar-benar memberikan sedikit King's Call. Tertangkap begitu saja Syrfit Lance. Kabuki is coming. Menuju ke arah belakang. Lantuan-lantuan serangan. Gatuh, Syrfit Lance lah menjadi korban. Di kacrot begitu saja. Dan Syrfit Lance yang ditarik ulur ternyata. Sama Godiva, King's Call-nya langsung on point. Dia tahu Kabuki lagi on the way ini. Terkacrot. Oke, haptasis tadi. Item untuk Kabuki. Jadi dia udah lebih daripada cukup untuk bisa mengendalikan awal permainan sekarang. Belum lagi dengan High yang akan menuju ke B. Oh, di ini item yang cukup penting ya. Karena akan memberikan damage dalam. Sedangkan dari Onyx, kalau kita lihat ini mereka masih butuh item lebih. Karena yang jadi masih bisa berbitline. Ini di menit kelima udah unggul 2,5 gold. Dan High udah jadi 1 Breath of Despair tadi. Platingannya dimakan semua atas-bawah. Gimana gak gemuk tuh Kupa. Iya. Itu pasal Kupa minumnya itu susu almond. Iya, sebenernya banget. Dan kali ini di Aura. Mereka udah tentunya lebih nyaman. Karena mereka udah ngamanin 2 Touret di atas dan juga di bawah. Tentunya ini rotasi bakal lebih luas lagi untuk Aura Fire. Oh, ini Eastford perlahan demi... Tapi pasti menurut aku mereka akan digandangin sih, Koh. Iya, apalagi dengan adanya Fanny yang lead out belum cepat banget ya. Untuk sisi experience-nya. Dan dengan hilangnya 2 top dan juga bottom turret. Ini akan membuat Aura Fire dia akan punya zone out yang jauh lebih luas juga. Jadi mereka tinggal ngotakin di top-nya. Bisa ditungguin di jungle-nya, di bottom-nya juga demikian. Iya, di zoning abis-abisan kali ini sama Aura Fire. Tapi satu kuncinya dari Aura Fire. Di early, mereka tahu mereka punya popol kupa. Mereka mau main objektif secepat mungkin. Iya. Mereka amanin semua Tourette-nya kok tanpa tersisa satu pun. Lihat tuh, kupanya doang di depan. Iya, kupanya langsung berada di garis depan. Momo Chan dan bakal lihat war yang dibuka kali ini. Flavi hanya melakukan distraction. Flavi memilih untuk mundur kembali. Mereka ingin objektif-objektif. Bahkan tadi kalau bisa kita lihat di team head-to-head, objektif yang dilakukan Wanekisport itu lebih unggul loh 100%. Dan bakal mereka setelah dapet unggul, mereka mundur. Mereka gak mau teamfight. Dan Kabuki juga lagi-lagi dia split push, nge-clear minion aja. Dia mau coba untuk rusaknya rotasi dari Wanekisport. Mereka mau kayak bikin bingung, oke ini lane mana yang harus kita cover. Oke, kayaknya Keyboy melihat ada Kabuki di depan sana. Retribution ke arah yang salah. Tadinya neteknya kayaknya ke Goldball. Tapi akhirnya untuk melakukan clear saja. Tapi di depan sana, para pemain dari team on e-sport mereka tidak mau membuka lagi. Mereka ingin satu hal. Mereka ingin bawa game ini karena late game. Sehingga Sans mampu memberikan damage dan bakat Godiva di depan sana. Keyboy akan tertangkap. David Lensang akan menjadi pilihan utama cewek. Lihat distraction dilakukan. Godiva King's Callnya gak berhasil menambahkan. Oh my god, Servant Lens. Tertangkap. Gak bisa pulang dan bakat ada Fluffy di sana. Fluffy? Mereka harus kehilangan Fluffy. Lihat terpaham memori. Kabuki. Sat-sat-sat 2 miliar. Kabuki against everybody. Di arah belakang, gak berhasil menambahkan 2 poin. Lihat Tony Kisbon mereka lumpuh tanpa adanya cewek dan Keyboy. Gila Godiva. Lihat kombonya dia buka King's Calling. Paling baru dia tarik pakai Spear of Glory. Tapi satu sebenarnya sih. Menurutku King's Callnya di posisi yang salah. Tapi Servant Lens dia masuk ke dalam. Iya. Tidak ketarik. Ketarik ya tadi ya. Ketarik, ketarik. Ketarik, ketarik. Ketarik, ketarik. Makanya yang aku bilang itu kombo dari Godiva kok. Wow. Bahkan meskipun mereka keliawan Vesager. Ini Kabuki-nya set-set-set di depan gak ada yang ngelok. Karena gini, bener gak tau penggawa mungkin di posisi yang kurang tepat dari segi King's Call-nya. Tapi Spear of Glory-nya dapet. Mancep. Kecuali Spear of Glory-nya tadi misalnya. Dan bahkan Turtle yang ketiga didapatkan oleh Oral Fire. Tidak dibesa dikontes oleh Onyx Esports. Dan Kak Buki tentunya memiliki dunianya sendiri. Pokoknya aku terbang kemana saja clear minion secepat mungkin. Instinct Gold Lane ini lihat gak tadi? Lihat gak Instinct Gold Lane-nya? Ada kosong, aku memang kosong. Wow, ada apa ini? Aku jungler, aku lupa. Undur langsung Instinct Gold Lane-nya muncul. Iya. Karena Gold Lane kan di side. Terus kalau ada kosong-kosong udah pasti di King kan? Nah, langsung mundur tuh dia. Parming, parming, parming. Pokoknya kalau udah gelap map-nya ya musuh udah keliatan biasanya di Gold Lane. Iya, Instinct Gold Lane-nya masih ada ternyata. Dan seorang Kabuki. Dan masih bisa dilakukan clear minion. Mereka harus menunggu Bapak Lord yang terhormat nampaknya untuk kali ini. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka hanya bisa melakukan clear minion di tiga lane yang berbeda. Gila sih. Dan mereka harus mengamankan freeze lane dari T.M. Aura Fire. Agar Sans gak berhasil mendapatkan minion untuk staknya, Mamo-chan. Benar. Dan ada fun fact juga dari Grab di mana Glue. Ini respect banget untuk Glue dari semua 18. Yes, 18 total match yang ada di MBL Edition 9. Udah di pick 4 kali dan di ban 14 kali. Yes, tambahin 1, pick 5 kali. 5 jadinya. Benar Sluffy ya, dan wah ini... Di ban juga gak sih tadi sebelumnya kan? Sebelumnya ya, di game pertama. 15-15 berarti ya? 15-15 ya. Dan wah itu Kabuki dengan pemegang goal tertinggi. 7 ribu. Ini pokoknya dari di game kedua kita gak terlalu baik teamfight. Karena objektif terus yang dibawain sama Aura Fire. Ya, Sans-nya. Buh. Sans cuma gumpul stak dulu. Udah mulai bonyok. Udah mulai ya, udah mulai berasat. Dan Aura Fire, apakah mereka masih akan tetap melakukan clear minion? Karena clear minion yang mereka lakukan ini berimpak tinggi untuk Sans loh. Minion ke dorong, di clear dong sama Sans. Tapi lihat di depan sana, cewek terlihat jelas posisinya. Keyboy coba untuk memanggil mundur. David Lance juga bakal coba untuk memanggil mundur. Tapi nampaknya baiting yang dilakukan Onyx Esports gak termakan. Karena mereka lebih memilih untuk ke arah Lord. Lord, benar. Mereka gak mau maksain teamfight. Pokoknya mereka tahu objektif mereka adalah selesai game ini secepatnya. Jangan sampai Sans dapetin stak terlalu banyak. Dan bahkan cewek pun gak boleh sampai dapet itemnya. Jadi dari Aura Fire mereka mau berfokus untuk end game ini secepat mungkin. Kalau bisa di bawah menit 12 itu akan lebih baik tentunya. Yes, benar banget. Lihat, tanpa adanya Kabuki, Lord pun tetap didapatkan. Didapatkan dengan cukup mudah. Dengan high dan juga Vessarger. Ditambah di depan sana. Ada purple yang tidak akan dikontes. Harusnya. Harusnya. Kalau mereka kontes, mereka kalah kontes. Wah ini kelar. Ini player head to head by Lita. Obong, silahkan. Yes, dimana kill participation jelas dipegang oleh Godiva tadi ya. Untuk permainan dari kufranya sendiri. Tapi secara total dari Keyboy ini memang dia adalah roamer. Yang bisa memberikan damage sekaligus mensupport untuk mendapatkan point kill. Dari Godiva fokus banget untuk bisa meng-assist teman-teman yang lain. Atau bahkan meng-cover junglernya yang penting selamat. Kalau Keyboy, dia adalah roamer buka inisiasi. Iya. Tapi maksudnya kalau dia buka inisiasi pun jadi di follow up ini sulit banget. Oke tapi lihat Lord menuju ke arah best turretnya kali ini. Fokus. Gak boleh lihat apapun terjadi dari seorang high. Dan bahkan bergerak ke arah bottom lane. Lihat. Masuk Lordnya gak masalah. Yang penting kita bisa coba untuk gerakin ke arah superminin dan juga best turretnya. Tapi nampaknya konsil telah didapatkan oleh permainan dari tim monikisport. Dibalas konsil. Konsil dibalas konsil. Bukan tinju dibalas tinju. Godiva. Kicks call. Gak dapetin siapapun. Akan langsung mundur ke arah belakang. Top skillnya sudah habis. Dan bakal untuk reset kembali. Superminin dari top lane. Bakal berhasil di clear oleh seorang sans dengan cukup cepat. Iya. Harus reset lagi dari Godiva. Karena tidak berhasil nyomot siapapun ya. Dengan spirit of glory-nya. Jadi mau gak mau Aura Fire harus bermain lebih sabar lagi kali ini. Nunggu King's calling yang kedua. Dan Aura Fire dengan 7.000 gold yang didominasi. Jangan kan lihat dari 7.000 gold dominationnya. Lihat bagaimana level yang dimikir oleh Kabuki ini udah over dari semuanya. Level 15, level 12, level 11. Ini udah pick dari Aura Fire. Tapi lihat sans dengan 30.000 damage deal. Lihat. Lihat. Fluffy. Sekali dikampar. Ilang. Ilang anak-anak kecilnya. Ilang itu cerut kecilnya. Bayi-bayinya hilang loh. Astaga. Ini harus berhati-hati juga. Sepertinya Koko bilang. Semakin clear minion cepat dari Aura Fire. Tentunya Onyx juga bisa nge-clear. Untuk sans juga. Ngedapetin stack dari seorang Sicilian. Mau Ice Queen Walls. Tapi boss tertangkap begitu saja. Gak berhasil dikommit. Masih berhasil kabur ke arah belakang. Memang untung ada Purify Gaming. Karena kalau tidak itu akan menjadi santapan yang lezat. Luar biasa nyaman. Dan bicara soal tadi kita lihat head-to-head-nya. Key Boy tadi full damage item. Inus One dibayar dengan dia juga. Jadi dari Onyx mereka udah punya nih. Damage outputnya. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa nge-pick off satu dulu. Kalau memang dari si Franny. Mungkin dari Kabuki. Maju ke depan. Ketarik dengan defense judgment. Tumbang. Nah itu adalah titik poin kembali untuk Onyx Esports. Apalagi kalau mereka bisa menjaga Sans agar tetap survive di belakang. Itu momentum banget ya. Betul. Jangan sampai Sansnya tumbang. Tapi kali ini lihat cewek. Bakal langsung hilang begitu saja. Kabuki-nya datang. Langsung hasil cable juga connect karena Key Boy. Mau kemana Key Boy? Kali ini belum berhubung. Masih berhubungan gitu. Tapi terlihat Sans. Yang terculik begitu saja. Baru dibalas sama Kowa. Tidak boleh terculik. Namun ternyata Sans juga tumbang. Setelah ceweknya yang keculik. Ini bercana Sans kehilangan high ground defensif dari tim Monyx Esports. Lihat high. Bakal cabang untuk menunjukkan rasa rambut. Tapi fokus menunjukkan arah best turret terlebih dahulu. Kabuki pulang sebentar datang kembali. Agar ini akan menjadi akhir dari si Monyx Esports. Kupanya masih kecil. Belum meranjak dewasa. Tapi nampaknya dia bakal reset untuk mendapatkan keuntungan yang validnya itu. War yang terhormat. Speed of Glory. Wow itu pas terbar tadi. On point banget. Dan dapatnya Sans lagi kok. Ya Sans yang seharusnya harus bisa menjaga posisi di belakang. Itu ke pick off dengan cukup mudah tadi. Kalau kita lihat padahal sulit ya. Untuk bisa ngepaskin seperti itu. Masalahnya ya. Kembalik lagi TN-nya nih. Tadi kajahnya masih nyimpen. Buat defense judgmentnya. Tidak dipakai sama sekali. Aku nungguin tuh. Aku udah lihat nih. Jauh-jauhnya kok masih ada. Ceweknya tumbang akhirnya. Nah makanya. Sebenarnya kayak Kiboy nunggu sih. Mungkin Kabuki terlalu agak offside dikit ya. Baru ditarik ke area turat. Tapi sayangnya Sansnya udah keculik duluan. Jadi anggapannya kayaknya mereka udah gak punya cukup damage sebenarnya. Kalau mereka pun narik Kabuki. Yes. Lihat. Clear minion yang dilakukan oleh seorang Sans. Tapi high fokus. Tapi lihat Kodiva. Langsung ada King's Call. Cewek tertangkap dipaksa begitu saja. Kehilangan turat. Dan lihat cewek pun harus hilang di depan bumi sana. Lihat Kabuki. 1-2 miliar. Rune tertangkap Kabuki pokoknya karena base-nya. Aura. Take the game. 2-0 Israel. Gila, gila, gila. 2-0 di tangan.